selamat menikmati barang sudah dikirim resi lengkap tetapi barang tidak sampai tetapi barang sudah diterima cuman pembeli komplin merasa tidak menerima barang nah kita ikutin bagaimana kasus ini penyelesaiannya di Tokopedia nah ini saya buka di Tokopedia di Tokopedia saya ini kasus komplin ada tiga kebetulan ada komplin di data komplin ini kasusnya ini memang transisnya kecil nah kasus ini adalah namanya pembelinya Rizal ini sudah saya kirim ekspedisinya pakai JNE dengan resi ini sudah resi ini 333032 dan seterusnya ini tinggal dibaca ya kemudian barang sudah dikirim ini kita lihat laca barang sudah diterima pengirimnya pembelinya adalah Rizal Naura jalan TC Pura 5 Kecamatan Kalidres Kota Jakarta Barat DKI Jakarta pada pos 11830 nah ini barang ini sudah terjelas barang sudah diterima oleh Hasnah resi yang saya lampirkan sudah valid 100% yang jadi masalah adalah dari kasus ini pembeli si Rizal ini merasa tidak menerima barang dan kemudian mengajukan ke komplin Tokopedia mengajukan komplin di transaksi ini nah setelah terjadi sebuah komplin dan dilacak oleh Tokopedia melalui JNE kemudian dicari kurirnya ini anehnya tidak ketemu kurirnya juga tidak ketemu kasus ini kurirnya tidak ketemu dan pihak JNE tidak bisa memberikan data pihak JNE sekali lagi pihak JNE tidak bisa memberikan data bahwa barang ini adalah bahwa barang ini sudah diterima nah si kurir ini tidak bisa menemukan tidak bisa menemukan kurir ini kurirnya tidak ditemukan alasannya kurirnya tidak ditemukan pihak JNE nah kalau dari kasus ini setelah pihak dari Tokopedia melacak detail ya pihak Tokopedia melacak dengan benar bahwa kesalahannya adalah pada pihak JNE sebenarnya pihak JNE yang tidak bisa memberikan data data kurir data kurirnya alasannya kurirnya tidak ketemu dan kemudian alamatnya penerimanya ini karena kurirnya tidak ketemu otomatis tidak bisa dicari siapa kurirnya nah sebenarnya kalau masa sih dari pihak JNE tidak bisa menemukan kurirnya siapa dan kemudian mencari barang ini diberikan kepada siapa kan disana artinya si Rijal ini benar komplainnya seandainya kasus ini kasus ini ketemu kurirnya sebenarnya beres nah kasus ini tidak ketemu sehingga tapi kasus ini menjadi lambat sekali penyelesaiannya karena harus menunggu 9 hari ini sudah hampir sudah lama sekali kasus ini kita lihat kurir membutuhkan waktu 9 hari kerja untuk investigasi internal jadi toko JNE itu membutuhkan 9 hari Tokopedia akan menghubungi kamu kembali tombol bantuan telah ditekan admin akan menghubungi kamu melalui pengajuan ini paling lambat 2 hari nah dari kasus ini dari kasus ini dari diskusi-diskusi yang diberikan terakhir saya lambat diskusi pertama ini melanjutkan diskusi sebelumnya saat ini namanya BIAN ya masih berkoordinasi dengan pihak JNE terkait keberadaan barangnya barangnya perihal kendala perihal kendala ini kami sudah bantu laporkan ke pihak JNE untuk dimaksimalkan proses pengecekan BIAN harap kesediaan kedua pihak untuk menunggu lebih dahulu jadi kita harus menunggu dari kasus ini nah kemudian pada diskusi berikutnya dan seterusnya ya kami cek pengiriman dengan nomor resi tersebut sudah melebihi SLA investigasi jadi sudah melebihi masa investigasi 9 hari dan sampai saat ini tidak ada info lebih lanjut dikarenakan transaksi ini menggunakan asuransi Tokopedia silahkan penjual pengiriman pengirim lengkap berkas klaimnya sehingga saya harus sebagai penjual harus mengajukan klaim asuransi nah disini menurut saya sebagai penjual kelemahan kepada JNE sistem JNE yang jelek artinya masa sih paket terkirim dengan resi jelas tidak menemukan kurirnya nah ini menurut saya adalah kelemahan bukan pada sistem Tokopedia tetapi kurir JNE pada sistem JNE sistem pengirimannya yang kurang bagus jadi masa kasus seperti ini tidak bisa dilecak ini sebenarnya sistem JNE yang jelek jadi kalau terjadi kasus begini lagi pelanggan tidak mengakui dan JNE tidak bisa membuktikan wah ini bisa menjadi lahan apa ya lahan penipuan baru karena nanti orang bisnis online kemudian merasa tidak terima dan kemudian kurir JNE tidak bisa membuktikan nah karena sistem JNE yang tidak bisa mengkroscek ulang nah ini membahayakan sebenarnya bisa digunakan menjadi peluang-peluang kejahatan baru artinya pihak JNE harus memperbaiki ketika ada nomor resi valid bukti jelas harus tahu siapa kurirnya itu dan diantarkan kemudian dia harus melacak sebenarnya harus investigasi ulang melacak dan siapa penerimanya ini sebenarnya mudah sebenarnya tapi karena dari sistem JNE yang kurang bagus sehingga kasus ini tidak bisa terselesaikan maka sebagai penjual resi sudah jelas maka sebagai penjual disuruh mengirim suruh mengadukan mengajukan klaim asuransi nah kami tunggu berkas klaim dari penjual dalam 2 kali 24 jam hari kerja terhitung mundur dari sekarang jika melebih batas waktu akhirnya ditolak sebenarnya transaksinya kecil sekali terakhirnya kecil hanya 21.500 dan penjualnya pembeli sudah males juga sebenarnya ngurus yang kasus-kasus berbelit-belit seperti ini dan saya pun juga akan mengirim barang sebenarnya sudah saya kirim ulang saya ganti saya juga gak enak melayani pembeli komplain akhirnya aku tapi saya kirim balik pun tidak boleh sama pihak Tukopedia karena pihak Tukopedia ingin deril de facto kenyataannya seperti apa ingin melacak kasus ini ternyata memang pihak Tukopedia sudah berupaya tetapi pihak JNE yang tidak bisa tidak bisa mengatasi kasus ini jadi kelemahan pada sistem online ini adalah sistem JNE yang tidak bisa menemukan kurir nah ini aneh masa kurirnya aja dan internal karyawan JNE tidak bisa melacak ini menurut saya koreksi bagi JNE ke depan lebih bagus dan ini menjadi pengalaman bagi penjual bagi pembeli untuk untuk sharing untuk menjadi evaluasi ke depan bagaimana mengatasi kasus-kasus seperti ini sehingga kita harus hati-hati harus memilih ekspedisi yang benar-benar bertanggung jawab terima kasih ini ulasan dari saya semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum